Jadi dari supertanks totalnya itu adalah Rp152.548.722. Jadi ini bisa buat modal dan ini uangnya, udah dalam uang cash. Saya serahkan ke Mbak Novi, nanti Mbak Novi bisa serahkan ke keluarganya. Iya, terima kasih banyak. Di tengah kistruhnya donasi Agus Salim yang dipergunakan bukan untuk pengobatan matanya, kisah tragis Faisal korban congkel mata kini menjadi perbincangan publik setelah tampil di podcast Denny Sumargo, hingga mendapat perhatian penuh dari Pratwi Novianti dan calon gubernur Denny Mulyadi. Faisal kemudian mengaku saat ini hanya menanti adanya keajaiban. Ia berharap bisa melihat dan beraktifitas seperti sedia kalah untuk memenuhi kebutuhan kedua anak dan keluarganya. Pasalnya, Faisal memiliki dua orang anak yang masih harus ia hidupi setelah ditinggal pergi sang istri. Diketahui, Faisal sendiri alami cobaan yang sangat berat di tengah dirinya berjuang untuk hijrah. Meski keadaannya yang kini sangat terbatas dan difonis tak lagi bisa melihat, namun keajaiban mulai berdatangan dengan adanya donasi yang diperjuangkan oleh Novi Pratwi. Insiden tersebut menyebabkan Faisal mengalami kerusakan saraf. Mata kirinya kempes dan mata kanannya hanya memiliki kemampuan 30% untuk dapat melihat kembali. Rahasia Allah, rupanya donasi yang terkumpulkan saat ini di Yayasan Novi telah mendekati 500 juta. Belum lagi banyak masyarakat yang juga menyematkan di Youtube Denny Sumargo. Sebelumnya, Novi dan Faisal turut diundang di berbagai acara televisi. Lagi-lagi perjuangan dan sikap Faisal membuat semua host tangis terharu oleh perjuangannya. Meski dengan keterbatasannya, Faisal aktif dalam kajian Islam dan terus beribadah menunggu keajaiban Allah di balik kisah tersebut. Sementara itu, deretan selebriti kini menunjukkan betapa prihatinnya terhadap saudara Faisal yang sangat membutuhkan biaya pengobatan. Termasuk Irfan Hakim, Denny Cagur, Ivan Bunawan, Raffi Ahmad dan juga semua host lainnya. Di luar dugaan, mereka ternyata siapkan nominal yang sangat fantastis untuk menyalurkan donasi untuk pengobatan mata Faisal, terlebih nominal yang dikeluarkan oleh artis Raffi Ahmad. Faisal dan Novi Pratiwi seketika menangis karena banyak yang peduli dengan keadaan Faisal sebelum keberangkatannya ke Malaysia. Sebelum menjalani pengobatan ke Malaysia, hari ini Novi Pratiwi sedang proses jalani pemeriksaan terhadap Faisal di rumah sakit Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, sebelum jalani pengobatan matanya, menurut Novi, Faisal harus jalani perawatan medis terlebih dahulu. Kendati demikian, rumahnya tak hanya mendapat kunjungan dari sang keluarga, Faisal juga turut dikunjungi oleh deretan artis ternama. Yang sebelumnya sempat tampil di acara televisi, rupanya semua host turut memberikan support dengan mengunjungi dan menjenguh kondisi Faisal. Bahkan tak hanya itu saja, semua pembayaran di rumah sakit tersebut ditanggung oleh Raffi Ahmad tanpa mengeluarkan uang donasi. Lebih menakjubkannya lagi, tadi duga semua selebritis yang mengunjungi Faisal itu pun memberikan nominal uang yang sudah menjadi kesepakatan para host televisi untuk pengobatan mata Faisal di Malaysia nanti. Tadi duga Faisal yang dikenal anak pang itu, rupanya Faisal dulu bersama teman-temannya juga pernah menggelang donasi untuk korban gempa di Cianjur. Saat itu Faisal sebetulnya sudah mulai hijrah dan mulai menanam kebaikan untuk semua warga yang membutuhkan bantuan. Sehingga saat ini banyak warga Cianjur yang berbondong-bondong untuk mengumpulkan donasi untuk Faisal, bahkan tak sedikit warga yang menyebut-nyebut pedang du terkenal Lesti Kicora. Dan apa kabar dengan saudara-saudara kita di sana? Mereka berada di bawah benar-benar pengumusian. Mereka kira-kira orang tetap tinggal, banyak saudara, bahkan keluarga. Para luka. Bukan berapa nominal yang telah kita berikan, tapi bentuk kebenaran kita kepada mereka semua itu yang sahabat. Keputukan. Oilunat, anpa umlinat. Manusia yang baik adalah manusia yang berwantap ke manusia lainnya. Semoga apa yang telah kita berikan. Bagaimana yang telah kita berikan? Terima kasih, Abang.